Dari video ini kita bisa melihat bagaimana orang Malaysia ataupun guru-guru Malaysia menghargai orang-orang ataupun anak-anak daripada TKI Indonesia sehingga memberikan fasilitas pendidikan kepada mereka, mengajar mereka dan mereka juga peduli banget ya gurunya kepada anak-anak TKI ini Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Sya'am Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya malah petaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini ya berkenaan dengan pendidikan yang ada di Malaysia tapi bukan untuk orang Malaysia melainkan untuk anak-anak para TKI ataupun tenaga kerja Indonesia di sana dan bagaimana perlakuan guru di sana kepada anak-anak TKI Indonesia ini guys ya Langsung saja disini dari official net news ya di Indonesia langsung disiarkan di TV ini guys Masya Allah Nah guru Malaysia peduli anak-anak TKI net 24 Langsung saja guys kita play videonya Let's go Peduli dengan nasib anak-anak TKI di Malaysia para pengajar di sebuah sekolah di kota Kinabalu ajarkan bahasa dan juga budaya Indonesia Para pengajar yang semuanya berkebangsaan Malaysia ini ingin para muridnya tak buta soal negara asal orang tua mereka Video kiriman Arnie Simanjuntak untuk Net Citizen Journalist ini menutup net 24 Saya Taufik Effendi Saya Mande Hach Terima kasih dan selamat beristirahat Oke Disini mungkin mereka diajarkan untuk saling menghargai saling menghormati Dan ketika kita mengetahui bahwasannya guru Malaysia peduli kepada anak-anak TKI Maka bungkamlah ya Netizen-netizen yang menganggap bahwasannya mereka tuh cuma ini itu Ini itu Perkataan yang tidak baik yang mereka ucapkan bakalan kayak dibantah total Seperti itu ya guys ya Dan ingat bahwasannya guru di Malaysia itu sangat-sangat peduli kepada anak-anak TKI Sehingga ada sekolahnya juga Dan agar tidak lupa kepada negaranya sendiri guys Keren banget sih Oke Beginilah keseharian murid-murid sebuah sekolah di kota Kinabalu, Malaysia Wow Tak ada yang berbeda Tapi ada yang istimewa Oke Semua murid disini adalah anak-anak para tenaga kerja Indonesia Selain mempelajari materi sesuai kurikulum negeri jiran Mereka mendapat pelajaran ekstra Yaitu bahasa dan budaya Indonesia Wow, keren banget ya Ini sekolah di Malaysia Tapi masih ada pelajaran tentang negara Indonesia Mengenal gitu loh guys ya Keren, agar tidak lupa Sekolah ini punya tujuh pengajar Seluruhnya warga negara Malaysia Wow Dan seluruhnya peduli pada anak-anak TKI yang membutuhkan pendidikan Wow Bagi kami ini adalah kesempatan yang sangat indah untuk menolong anak-anak ini Bagi kami anak-anak ini ada potensi, ada masa depan Tidak ada yang boleh merampas itu daripada mereka Walaupun mereka adalah anak-anak warga asing di Malaysia Keren banget sih guys, Masya Allah Meski berdarah Indonesia, anak-anak ini lahir dan besar di Malaysia Itu sebabnya mereka tak terbiasa berbahasa Indonesia Apalagi mengenal sejarah dan budaya Nusantara Nah, nama saya Francisca Saya asalnya dari timur, sebenarnya NTT Oh NTT Saya disini sudah 9 tahun 150 anak bersekolah disini Mereka terbagi dalam 2 kelas Anak di bawah usia 6 tahun masuk kelas pagi Sementara kakak-kakak kelas mereka masuk kelas siang Demi proses belajar lebih optimal Para pengajar mengharap bantuan berupa buku pelajaran berbahasa Indonesia Juga guru asal Indonesia Supaya semangat dan kecintaan anak-anak ini pada Indonesia kian besar I love Indonesia Oh my God Wow Apa ya guys ya Terharu aja gitu Melihat semangat mereka dalam belajar meskipun di negeri jiran Dan fasilitas yang diberikan oleh negeri jiran ataupun Malaysia kepada anak-anak TKI ini Anak-anak Indonesia ini Sangat baik sekali Dengan fasilitas yang sudah ada disitu guys ya Dengan sekolah dan juga guru-gurunya Keren sih Ya ini pasti kerajaan ataupun pemerintahan daripada Malaysia Sangat-sangat peduli akan hal ini Saya juga pernah dulu reaksi Pasal sekolah diresmikan disana guys ya Macam dekat kelapa-kelapa sawit macam itu Dan itu yang datang adalah macam menteri pendidikannya seperti itu Wow hebat keren banget ya Oke kita lanjut ke video selanjutnya guys Disini ada satu video lagi yaitu sekolah khusus anak TKI di Malaysia diresmikan Ini mungkin beda sama yang dulu ya Yang diberi nama Community Learning Center ini berada tepat di tengah kebun sawit Sarawak, Malaysia Sekolah yang berdiri sejak Oh beda guys Kalau yang dulu tuh lebih megah lagi ya Desember 2017 ini Akhirnya diresmikan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Oke ini Duta Besarnya yang datang Rusdi Kirana pada Jumat lalu Dalam sambutannya Rusdi menegaskan pentingnya pendidikan bagi seluruh anak Terlebih bagi para anak TKI yang merupakan penyumbang devisa negara Dengan segala keterbatasan yang ada Pemerintah optimistis segera mengembangkan sekolah husus anak TKI menjadi sekolah kejuruan Wow Negara harus hadir Nah istilah negara harus hadir bukan hanya negaranya yang hadir Setiap warga negara yang dapat kesempatan Baik itu dapat kesempatan dan pengertian Tuhan sudah memberikan dia Berkat, rezeki dan negara sudah memberikan warga negara tersebut Benar sih asli Jadi memang harus hadir Hadirnya itu ya memberikan fasilitas juga Maka kita harus kembalikan kepada yang kita percaya dan kepada negara kita Dengan berjalannya sekolah khusus anak TKI Para orang tua siswa pun merasa bahagia dan memiliki harapan besar Terhadap perbaikan pendidikan Meskipun mereka tidak berada di tanah air Betul Ada bisa menghitung, bisa menulis, membaca Tidak bisa Setelah ada itu baru Iya Iya Biasa kami ajar saja itu yang menghitung Pasal kita pun kadang kerja sampai pagi sampai petang Jadi tidak ada waktu untuk macam ajar di orang itu Benar ya Ketika kita setelahnya menjadi pekerja di sana gitu kan Otomatis waktu kita itu kemakan oleh waktu bekerja kita Dari pagi sampai malam kita bekerja Ataupun dari pagi sampai sore gitu kan Lepas itu jumpa anak pun sebentar saja Dan kita mengajar mungkin tentang agama lah Tentang haji dan lain sebagainya Tapi di antara pagi sampai sore itu gimana Kalau memang tidak ada pendidikan di sana gitu kan Kasian mereka Ya betul kata guru Malaysia tadi Dia tidak ingin merebut istilahnya Hal yang membuat mereka nantinya menjadi seorang yang maju Seperti itu dengan pendidikan Ya itulah kita senang ada sekolah sekarang Wow Dengan berdirinya 17 sekolah baru ini Total Community Learning Center di Sarawak menjadi 36 Wow 36 Dan dapat memberikan akses pendidikan di seluruh wilayah Sarawak Malaysia Januar Winarto Kompas TV Sarawak Malaysia Oke guys berarti ya disana sekolahnya sudah banyak banget Terutama di Sarawak Tadi yang pertama itu di daerah mana ya guys ya Saya kurang tahu juga ini Untuk daerahnya ya Dan buat teman-teman coba komen ya guys ya Kayaknya ini di Kinabalu tadi ya Jadi di Kinabalu dan Sarawak Masya Allah Keren banget Coba kita akan melihat komentarnya sedikit ya Semoga anak-anak ini berjaya dalam pelajaran dan menjadi kebanggaan negara Majulah Malaysia Majulah Indonesia Alright guys Dari video ini kita bisa melihat bagaimana Orang Malaysia Ataupun guru-guru Malaysia Menghargai orang-orang Ataupun anak-anak Daripada TKI Indonesia Sehingga memberikan fasilitas pendidikan kepada mereka Mengajar mereka Dan mereka juga peduli banget ya Gurunya kepada anak-anak TKI ini Masya Allah Malulah kita Kalau istilahnya masih mengejek-ngejek Ataupun menghina ya kan Kita disana Orang-orang Indonesia disana dihargai Ya Kan Dihargai Terus difasilitasi Seperti itu Begitu juga istilahnya Ketika kita bekerja disana Ya Kalau kita kerjanya baik Maka akan dihargai Banyak istilahnya Youtuber-Youtuber disana TKI-TKI yang ada disana itu Yang menceritakan bagaimana pengalamannya Ada Mas Toha Ada Mas Iki Terus ada Banyak banget Bang Arnawan Dan lain sebagainya Itu saya sampai Banyak banget Ada Bang Adi gitu kan Dan ada Saktika Ardani Dan masih banyak lagi Ada Ika Ulandari Banyak banget ya Orang-orang disana itu Yang menerima istilahnya Kebaikan-kebaikan Itu yang Yang istilahnya Terekspos gitu Yang tidak terekspos Bagaimana gitu kan Mungkin untuk kejahatan Ataupun ketidak Tidak nyamanan Ketika bekerja disana Mungkin dialami oleh Beberapa orang saja Seperti itu Dan mungkin juga itu Ada Faktor penyebab juga Yang belum kita ketahui Guys ya Oke itu saja video kali ini Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Ya semua yang benar Dari Allah SWT Dan kesalahan Daripada kebodohan Saya sendiri Dan buat teman-teman semua Silahkan isi kolom komentarnya Dengan saran Ataupun kritikan Ataupun masukan Untuk saya Sehingga Saya bisa lebih belajar Menjadi lebih baik lagi Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!